Terima kasih. Untuk menyambut firman, kita angkat pujian ku bawa korban syukurku, janyian rohani nomor 320, puji Tuhan. Bersama kita bangkit. Ku persepakan, ku masyukurku, tak berdari bagimu. 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 Tuhan Yesus Kristus yang baik. Ini saatnya bagi kami untuk membawa hidup kami dan selalu bersyukur. Tanda syukur kami, kami siap, hati kami siap diisi penuh dengan kebenaran firman Allah. Supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kami tidak undur daripada engkau Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan kami siap untuk bayar harganya Tuhan. Jangan sampai kami nanti bayar harga untuk binasa. Jauh lebih baik sekarang kami bayar harga di dalam menantikan kedatangan di kau. Terpujilah Tuhan dan selanjutnya firman Allah akan meneguhkan setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi dan nanti membawa kami rendah di kaki salib. Oleh sebab itu, hamba menyerahkan diri hamba untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Taruh perkataan firman di mulut bibir lidah hambamu sebagai penyambung mulut bibir lidah Tuhan di tengah ibadah dua penyembahan malam ini. Untuk itu, urapi hambamu dengan kuasa roh el-kudusmu. Serta penuhi hati hambamu dengan segala hikmat, pengertian, roh hikmat, dan wahyu. Olehnya nanti hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar. Menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Allah. Menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan yang indah. Tingkat kata, hamba bertutur kata sesuai dengan dorongan roh kudus. Bukan karena emosi luapan daging. Tetapi benar-benar kami boleh merasakan kuasa firman yang dibukakan melawat setiap kehidupan kami. Menjangkau setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan selanjutnya memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah rumah tangga. Menyatakan yang tidak ada menjadi ada yang tidak mungkin lenyap. Sampai membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna muara dari ibadah. Demikian juga oleh kuasa firman itu nanti. Yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali. Sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu Tuhan. Terima kasih dan selanjutnya engkau hadir di tengah ibadah ini sebagai Imam Besar Agung Melayani berdoa memperdamaikan dosakan. Untuk berkati anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pemberitaan firman lewat live streaming, video internet itu Facebook. Baik anak Tuhan, umat Tuhan dalam negeri maupun di luar negeri dimanapun berada. Mereka juga diberkati, diurapi sesudah diperciki oleh darah salib. Demikian juga sinyal duk darah diberkati, diurapi sesudah diperciki oleh darah salib. Terima kasih terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Putera Ruh Kudus Hamba telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang sudah membawa kita untuk berada di atas gunungnya, gunungnya yang kudus. Kita berterima kasih. Di sana kita boleh menerima suara yang nyaring, pengajaran yang murni, firman Allah yang disampaikan ayat, menerangkan ayat, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Puji Tuhan sampai membawa kita ke atas, sampai membawa kita kepada puncak ibadah, doa penyembahan. Saya tidak lupa menyapa sedang jemaat Tuhan yang di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GBTB Tania, serang Cilegon, Banten, Indonesia, lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonlah kepada Tuhan kemurahannya supaya firman yang dibukakan itu meneguhkan kita sekaliannya. Puji Tuhan secepatnya kita sambut surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kuluse, Kitab Kuluse sebagai firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari Kitab Kuluse. Fasal yang keempat dan kita sekarang masuk pada berkat yang baru. Itulah Kuluse fasal 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdoa juga lah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Puji Tuhan. Tulis saja, seorang hamba Tuhan dalam kurung gembala sidang perlu untuk didoakan. Perlu juga untuk didoakan. Jadi yang didoakan bukan hanya orang sakit, bukan hanya sidang jemaat yang perlu doa imam besar. Tetapi seorang hamba Tuhan, gembala sidang juga perlu untuk didoakan sehingga dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Sehingga dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Amin suruhku. Puji Tuhan. Mari rahasia Kristus lanjut kita baca di dalam Kuluse fasal 1 ayat 24. Ayat 25 sampai 26 begitu saja. Ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan-keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Puji Tuhan. Saudara, sebagai pelayan jemaat, Rasul Paulus dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebagai pelayan jemaat, Rasul Paulus dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan secara khusus tentang rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin, saudara ku. Sekarang dinyatakan kepada kita, dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu. Amin, saudara ku. Saudara, satu abad sama dengan seratus tahun bukan? Berabad-abad. Satu abad sama dengan seratus tahun. Kemudian, dari Kristus mati di kayu salib, dari Kristus, dari salib Kristus sampai kepada kita sekarang ini, sudah ribuan keturunan. Dari keturunan ke keturunan. Sudah, sudah ada ribuan keturunan, saudara ku. Amin, saudara ku. Sudah ada ribuan keturunan. Puji Tuhan. Amin, saudara ku. Tetapi rahasia Kristus pada akhirnya dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada kita sekaliannya. Amin, saudara ku. Puji Tuhan. Ayat 27. Ayat 27, demikian firma Tuhan. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yang bukan Yahudi. Bukan bangsa Israel. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, bangsa lain, kafir. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Tulis saja. Saudara, pribadi Kristus itulah. Jadi singkat kata, pribadi Kristus itulah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Namun dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah bangsa kafir. Amin, saudara ku. Saudara, betapa kaya dan mulianya apabila rahasia itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain jelas itu menunjuk bangsa kafir, bukan Yahudi atau Israel. Betapa kayanya dan mulianya apabila rahasia Kristus, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Itulah pribadi Yesus Kristus dinyatakan kepada kita bangsa kafir. Amin, saudara ku. Puji Tuhan, betapa mulianya rahasia itu dinyatakan kepada kita. Nah, bersyukurlah, puji Tuhan. Kita lihat lebih jauh lagi. Kenapa saya katakan betapa kaya dan mulianya rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad itu. Namun pada akhirnya dinyatakan kepada bangsa lain, kepada bangsa kafir, saya dan saudara. Kenapa saya katakan itu? Mari, Efesos 1. Supaya kita sadari diri dulu ya. Puji Tuhan. Itu adalah suatu betapa kaya dan mulianya kalau rahasia yang tersembunyi itu pada akhirnya dinyatakan kepada bangsa lain, bangsa kafir. Itulah bangsa yang bukan Yahudi atau Israel. Itulah saya dan saudara. Mulai dari Efesos 1 ayat 3. Mulai dari Efesos 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Lihat ya, rekop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan. Dibuktikan di sini nanti. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Tulis saja. Sudah Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Sebab rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad itu, itulah pribadi Yesus Kristus, telah dinyatakan kepada saya dan saudara, bangsa kafir. Amin surga. Di dalam dialah terdapat segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kalau pribadi Yesus Kristus dinyatakan. Jadi kalau pada akhirnya pribadi Yesus Kristus dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Dinyatakan kepada yang bukan orang Yahudi, itulah bangsa kafir. Saudaraku, maka jelas itu adalah kekayaan dan kemuliaan. Kiranya dapat dipahami. Sebab di dalam Kristus Yesus terdapat segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Jadi coba saudara bayangkan. Ini kita tidak bicara berkat secara jasmani. Sobat saudara bayangkan. Kalau Kristus tidak dinyatakan kepada bangsa kafir, saudara bisa melihat kondisi rohani saudara seperti apa. Dan ujungnya seperti apa. Itu sudah tergambar di pikiran kita. Tetapi lihatlah di sini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Karena di dalam Kristus terdapat segala berkat rohani di dalam surga. Dan itu sudah dinyatakan kepada bangsa kafir. Betapa kanya dan mulianya. Segala pernyataan-pernyataan Tuhan kepada bangsa kafir. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan kita. Saya saudara. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu saudara. Jadi berkat rohani yang kita terima dari surga. Yakni kita dipilih oleh Tuhan. Dipilih supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi orang yang dipilih itu supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Betapa kaya dan mulianya kemurahan Tuhan itu. Amin suruhku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Begitu bukan? Haleluya. Puji Tuhan. Betapa kaya dan mulianya. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Puji Tuhan. Jadi berkat rohani yang kita terima dari surga kita semua dipilih. Yang dipilih itu menjadi hidup kudus tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dipilih itu di suruhku dikuduskan sampai tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah itu suruhku. Itu suruhku. Ayat 5 sampai ayat 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita bangsa kafir. Di dalam dia, dalam Kristus. Tuhan Allah karuniakan kepada kita di dalam dia, Kristus. Yang dikasihinya itu. Puji Tuhan. Jadi suruhku berkat rohani berikutnya dari surga menjadi bagian kita. Itulah kita semua menjadi anak-anak Allah. Berkat rohani berikutnya. Kita semua menjadi anak-anak Allah. Dilayakan sebagai anak-anak Allah. Berarti menjadi satu kehidupan yang senantiasa berhak untuk mendapat ajaran dan didikan dari salib. Itu anak Allah. Berhak untuk menerima didikan dan ajaran salib. Itu yang disebut anak-anak Allah. Oh luar biasa bukan? Haleluya. Secara lahiria kita butuh didikan. Itu sebabnya kita menempuh jalur di pendidikan secara sekuler. Mulai dari duduk di bangku TKS, DSL, TPSL, TIA. Sampai duduk di perguruan tinggi. Untuk membentuk mindset kita. Membentuk pola pikir kita. Itu secara jasmani. Apalagi menerima nasihat. Didikan ajaran salib secara rohani. Ajaran secara didikan salib. Ajaran rohani. Didikan salib. Jauh lebih berharga dan mulia daripada didikan secara sekuler. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Ya jadi berkat rohani berikutnya. Menjadi anak-anak Allah. Yang senantiasa layak untuk mendapat ajaran didikan salib. Dengan demikian saudara. Dengan demikian. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu saudara. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu saudara. Puji Tuhan. Ilahnya dapat dipahami dengan baik. Terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu. Sesuai dengan ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia Tuhan yang mulia itu. Itu loh suratku. Nah sekarang ayat 7 sampai 8. Bagaimana sampai sejauh ini kita sudah merasakan betapa kaya dan mulianya ketika rahasia yang tersembunyi itu dinyatakan bukan? Luar biasa saudara di Tuhan. Nah sekarang lanjut ayat 7 dan 8. Sebab di dalam dia dan oleh darah Kristus kita beroleh penebusan. Beroleh penebusan saudara. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan. Kasih karunia Tuhan yang mulia. Semuanya dilimpahkan Tuhan kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Puji Tuhan. Jadi saudara. Tulis saja singkat kata. Oleh darah salib Kristus. Kita bangsa kafir beroleh penebusan. Amen. Kita bangsa kafir beroleh kasih karunia. Kita beroleh penebusan. Oleh darah salib. Amen. Ditebus berarti. Dosa yang banyak itu. Dosa yang bertimbun-timbun itu telah diampuni oleh Tuhan. Itu loh saudara ku. Ditebus berarti dosa yang banyak. Dosa yang tak terhingga. Dosa yang bertimbun-timbun. Dosa yang hitam pekat telah diampuni oleh Tuhan. Oleh darah salib di Kalvari. Haleluya. Puji Tuhan. Wah betapa kaya-kayanya dan mulianya. Sekiranya dapat dipahami. Saudara bisa tahu berapa besar dosa yang kita perbuat. Kita tahu. Seberapa besar dosa yang kita perbuat. Tetapi lihatlah. Oleh darah salib Kristus. Kita bangsa kafir beroleh penebusan. Beroleh penebusan oleh darah salib. Ditebus berarti dosa yang banyak. Dosa yang bertimbun-timbun. Dosa yang tak terhingga. Dosa yang begitu hitam dan pekat itu. Telah diampuni oleh Tuhan. Oleh darah Kalvari. Amin saudara ku. Puji Tuhan. Bersyukurlah. Betapa kaya mulianya. Apabila rahasia itu dinyatakan kepada bangsa kafir. Itu saudara ku. Ayat sembilan. Ayat sembilan demikian firma Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Telah ditetapkan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anaknya yang tunggal. Jadi singkat kata. Betapa kaya dan mulianya. Rahasia kehendak Allah dinyatakan kepada bangsa kafir. Rahasia kehendak Allah. Rahasia salib dijual juta. Betapa kaya-nya. Betapa mulianya rahasia. Kristus yang mati di kayu salib. Oleh karena kehendak Allah. Namun semuanya itu diperuntungkan. Atau dinyatakan kepada bangsa kafir. Saya dan saudara. Haleluya. Itulah suruhku. Puji Tuhan. Nah. Kenapa? Sampai begitu rupa. Rahasia kehendak Allah. Yang tersembunyi dari abad ke abad. Harus dinyatakan juga. Bukan. Harus dinyatakan juga kepada bangsa kafir. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Kenapa? Mari. Kita harus tahu terlebih dahulu. Keadaan dari bangsa kafir. Sebelum mengenal Kristus. Kita harus terlebih dahulu melihat keadaan bangsa kafir. Sebelum mengenal. Kristus. Yesus Tuhan. Dan Juru Selamat. Ephesus fasal 2. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihat. Kepada bangsa kafir. Jemaah di Ephesus. Di Asia Kecil. Perikop. Semua adalah kasih karunia. Saya minum dulu ya. Tuhan. Dahan tan kenajisan kita sudah ditebus. Oleh darah kalvari. Betapa kaya dan mulianya. Segala berkat rohani. Di dalam surga. Sudah dinyatakan. Sudara. Karena rahasia yang tersembunyi itu. Dari abad keab. Sudah dinyatakan. Sudara. Tersyukur. Sudah. Sudah. Nah. Tadi saya katakan kenapa. Rahasia ya. Kehendaknya itu harus dinyatakan. Kepada bangsa kafir. Nah. Untuk mendapatkan. Untuk memperoleh jawaban. Yang pasti. Kita harus tahu dulu. Keadaan bangsa kafir. Sebelum mengenal. Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kamu. Hai bangsa kafir. Termasuk Efesus. Dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran. Dan karena dosa-dosamu. Itu loh saudara. Jadi tulis saja suratku. Kamu dahulu sudah mati. Bangsa kafir. Sebelum mengenal Tuhan. Dahulu sudah mati. Bangsa kafir. Yang belum mengenal Tuhan. Bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dahulu sudah mati. Berarti sudah diponis mati suratku. Bangsa kafir sebelum mengenal Tuhan. Sudah diponis mati. Sudah diponis mati. Dapat dimaham suratku. Sudah diponis mati. Karena sirip pertama. Banyaknya pelanggaran. Yang diperbuat oleh bangsa kafir. Banyaknya pelanggaran. Yang diperbuat oleh bangsa kafir. Sengaja ataupun tidak disengaja. Sirip yang kedua. Banyaknya dosa. Yang telah diperbuat oleh bangsa kafir. Baik segala dosa kejahatan. Maupun segala dosa kenajisan percabulannya. Tipu daya dan segala dusta. Itu loh bangsa kafir. Itu sebabnya bangsa kafir sebelum mengenal Tuhan. Sudah diponis mati. Sudah langsung diponis mati. Itu loh suratku. Dapat dipaham suratku? Nah. Lanjut. Apa yang menyebabkan dosa terjadi? Ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang. Sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawan napsu daging. Dan meruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Dimurkai. Dihukum mati. Itu loh suratku. Tulis saja yang menyebabkan sehingga manusia termasuk bangsa kafir berdosa. Yang menyebabkan bangsa kafir jatuh dalam dosa adalah si seteru. Yang menyebabkan bangsa kafir jatuh dalam dosa. Adalah titik 2. Si seteru. Musuh abadi. Si seteru atau musuh abadi. Antara lain. Satu. Dunia saudaraku. Dunia. Puji Tuhan. Mengapa? Sebab dunia ini mempunyai medan makmin. Daya tarik. Lebih tepatnya. Mecik. Magis. Itu loh suratku. Lebih tepatnya. Magis. Karena apa? Dunia ini sedang berada di bawah kuasa. Si jahat. Ada magisnya. Ada magnetnya. Ada daya tariknya. Nah ini satu. Ini adalah sebuah arus yang bisa mempengaruhi manusia. Dengan mudahnya nanti jatuh dalam dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami suratku? Ya. Dunia. Itu yang pertama. Karena dunia ini punya magis. Punya magnet. Punya daya tarik. Punya arus yang kuat. Sehingga banyak bangsa kafir tanpa sadar. Jatuh dalam dosanya. Ini dunia ini suratku. Maka jelaslah. Apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dalam suratan 1 Yohanes fasal 2. Ayat 15 demikian firman Tuhan Allah. Jangan kamu mengasihi dunia. Tanpa apa yang ada di dalamnya. Itu suratku. Mengapa? Jikalau orang mengasihi dunia. Maka kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam orang itu saudara. Jadi sudah jangan selas. Dunia yang menyebabkan. Dunia ini punya magis. Yang begitu hebat. Tidak bisa kita lawan dengan kekuatan daging. Kita bisa berkemenangan hanya bersama dengan Tuhan saja. Di luar Tuhan pasti kita kalah. Tidak bisa apa-apa. Jangan bilang saya kuat. Supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Semua yang ada dalam dunia. Satu keinginan. Daging. Dua keinginan. Mata. Tiga keangkuhan. Hidu. Keangkuhan hidu. Dan semuanya itu bukan berasal dari Bapak Surgawi. Tapi berkat. Berkat rohani di dalam surga hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada di dalam dunia. Amin suratku. Puji Tuhan. Itu loh surat. Haleluya. Nah itu suratku. Itu yang menyebabkan. Itu ini seteru yang pertama. Yang kedua. Dua. Iblis atau setan disebut juga dengan penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa. Penghulu di udara yang gelap. Penyebab terjadinya dosa. Dua. Iblis atau setan disebut juga dengan penguasa kerajaan angkasa. Juga dengan penguasa kerajaan angkasa. Dalam kurung. Penghulu di udara yang gelap. Penghulu di udara yang gelap. Sudah lah. Penguasa kerajaan angkasa. Sedang bekerja. Dan terus menerus bekerja. Terus menerus bekerja. Dan dia tidak pernah diam. Dia mengelilingi dunia. Kalau kita baca. Pada kitab ayu. Pak pasal satu. Setan itu mengelilingi dunia. Dan akhirnya dia membawa laporan kepada Tuhan. Dan penguasa kerajaan angkasa sampai hari ini terus menerus bekerja. Dia terus bekerja dan terus menerus bekerja. Sampai orang-orang nanti akhirnya mendurhaka. Sampai dibuatnya banyak orang mendurhaka. Itu lah suratku. Sebagaimana itu. Coba saya ulangi lagi ya. Ayat satu. Ayat dua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu setan iblis ya suratku. Penghulu di udara yang gelap. Dia itu roh yang sekarang bekerja. Di antara orang-orang durhaka. Jadi penguasa kerajaan angkasa itu terus bekerja. Dan terus menerus bekerja. Sampai ia membuat banyak orang nanti mendurhaka. Mendurhaka berarti memberontak kepada Tuhan. Jadi yang membuat orang memberontak. Mendurhaka memberontak kepada Tuhan. Ya ini penguasa kerajaan angkasa. Itu harus disadari saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Itu karena pekerjaan dari penguasa kerajaan angkasa. Mendurhaka berarti memberontak. Kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Antikris disebut juga si pendurhaka. Kenapa? Awalnya adalah mereka itu berasal dari tubuh Kristus. Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh. Dalam suratan 1 Johanes 2 ayat 18-19. Mereka memurtad. Mengundurkan diri. Dan akhirnya mereka menyangkal bapak maupun anak. Memberontak kepada salib dijul juta. Memberontak kepada kebenaran yang sejati. Salib dijul juta. Itu. Kenapa? Sampai demikian. Karena penguasa kerajaan angkasa. Kalau orang sudah tidak sudi lagi terhadap salib dijul juta. Merasa hina. Merasa kecil. Merasa tidak layak untuk beribadah. Merasa lebih besar dirinya. Karena dia sudah punya jabatan di dunia ini. Lalu merasa hina untuk datang beribadah. Merasa capek untuk datang beribadah. Merasa habis waktu. Merasa sia-sia rasanya. Nah ini sudah penguasa kerajaan angkasa. Sudah memelinter hati dan pikirannya. Bagi dia ibadah kecil. Bagi dia terlalu susah ibadah. Bagi dia terlalu tidak nyaman. Bagi dia terlalu hina untuk capek-capek berjuang di tengah ibadah. Nah ini. Hati pikirannya sudah dipelinter penguasa kerajaan angkasa. Ini pemberontakan. Ini pendurhakaan. Saya coba campilkan. Satu johanis dua. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Sandianya sungguh-sungguh sangkal diri pinggul salih. Tak murtan, tak memberontak. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Kenapa? Karena kita tetap di tengah ibadah pelayanan. Pengurapan itu nanti mengajari kita. Tidak perlu diajari orang lain. Ajarannya benar tidak dusta. Sehingga kita tidak perlu diajari oleh orang lain. Untuk mengambil bagian dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak perlu diajar. Ayat 21. Sebaliknya aku menulis kepadamu. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tahu kok. Tahu. Tapi justru karena kamu tahu. Kamu juga mengetahuinya. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tapi lihatlah ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Lain di pemberontak. Menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Tidak ada dusta berasal dari kebenaran. Jadi siapa pendusta itu? Dia yang menyangkal. Dia yang mendurhaka. Dia yang memberontak. Yesus adalah Kristus. Berarti salib di jual juta. Dia itu adalah anti-Kristus. Yaitu yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Inilah yang mendurhaka. Tidak merasa bahwa salib jual juta. Yang ada di tengah ibadah itu terlalu tidak pantas. Karena dia merasa lebih besar, lebih berwibawah. Tidak pantas. Ini pemikiran semacam ini sudah dipelintir oleh penguasa kerajaan angkasa. Kan banyak orang seperti itu merasa dia sudah lebih hebat. Merasa dia sudah lebih berwibawah. Merasa sudah karena ada kedudukan. Ibadah mana? Tidak ada apa-apanya. Salib di tengah ibadah, tidak ada apa-apa. Ini hati-hati. Sudah dipelintir. Hati pikiran sudah dipelintir. Oleh penguasa kerajaan angkasa. Kan demikian, suratku. Tidak ada dusta berasal dari kebenaran. Coba kalau kita pikul salib. Tidak mungkin ada dusta. Jadi yang mendust, si pendusta. Itulah si pendurhaka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suratku. Nah inilah, suratku. Jadi kalau itu sebabnya. Kenapa bangsa kafir dengan mudah menyangkali salib di jual juta. Dengan mudah mendurhaka kepada Tuhan. Karena mereka belum mengenal Tuhan waktu itu. Maka sangat perlu sekali. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari keturunan-keturunan. Dinyatakan kepada bangsa kafir. Non-Yahudi. Itu saya dan saudara. Supaya kita jangan menyangkali. Baik bapak maupun anak. Jangan kita mendurhaka kepada kebenaran. Jadi ini yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua. Menguasa kerajaan angkasa. Iblis atau setah. Disebut juga roro jahat di udara. Ya. Dapat dipahami. Tiga. Daging dengan segala keinginannya. Daging dengan segala keinginannya. Puji Tuhan. Daging dengan segala keinginannya. Di Tuhan. Sampai disini bisa saudara. Kita baca dulu. Satu Korintus. Atau Roma saja. Roma 8. Lihat ya. Ayat 5. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh dalam pengurapan penuh pasti memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara rohani, perkara di atas ibadah pelayanan. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mengapa? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak taat, tidak setia, tidak dengar-dengaran. Itu orang yang hidup menurut daging. Sehingga menjadi seteru dari Allah. Dapat dipahami seriku? Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya tibalah kita membaca 1 Korintus 12. Ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Inilah bangsa kafir. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya bangsa kafir. Sehingga dengan mudah jatuh dalam dosa. Sehingga dengan mudah jatuh dalam dosa. Jadi ayat dua ini berbicara tentang betapa lemahnya bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Betapa lemahnya seseorang bila hidup di luar Tuhan. Walaupun mengaku dirinya orang Kristen. Sama saja pengertian dari ayat ini. Amin seriku. Puji Tuhan. Dapat dipahami serah? Nah ayat tiga. Karena itu aku mau menyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Dapat berkata terkutuklah. Yesus. Terkutuklah Yesus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Kalau kita ada di tengah-tengah, ada dalam pengorapan yang penuh. Dengan lain kata, berada di tengah-tengah kegiatan roh. Kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Sebaliknya kita tetap sangkal diri, pikul talibnya. Paham suruhku? Puji. Kemudian, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain roh kudus. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita terhadap salib bijul juta, jelas karena dibantu, ditolong, dipimpin oleh roh Tuhan. Berarti mau tidak mau kita harus senantiasa berada di tengah-tengah kegiatan roh dan tekun di dalamnya. Supaya kita semakin mengenal salib di bijul juta. Paham suruhku? Nah itu loh suruhku. Lebih dalam, kita melihat bangsa kafir. Jadi betapa rapuhnya kehidupan Kristen-Kekristenan bila hidup di luar Tuhan. Betapa rapuhnya, walaupun terlihat hebat, gagah, perkasa, punya kedudukan, jabatan tinggi, tapi sebetulnya itu kamuflase. Oh iya, saya tambahkan sedikit. Kemarin, saya bermimpi. Dalam keadaan hampir gelap, tapi kelabu. Tidak terlalu gelap, tapi sudah kelabu. Kami bersama istri berjalan. Lalu melihat, pertama-tama yang saya lihat di depan saya, langit sudah hitam kelabu begitu. Terus awan-awan di langit itu sudah berbentuk binatang. Tapi yang dipokuskan kepada saya, kucing. Jadi bentuk awan itu kucing. Lalu tidak lama kemudian, kucing sudah ada di laut. Bersama binatang lain. Saya lupa apa tepatnya binatang lain. Binatang yang lain itu kucing. Jadi laut sudah menjadi kucing. Lalu kucing itu, lautan itu bagi kucing hanya sepinggang saja. Selain keadaan berdiri begitu, sepinggang saja. Awalnya di awan berbentuk kucing dan binatang lain, di sampingnya ada berapa itu berderet. Kemudian wujud kucing itu sudah ada di lautan dunia ini. Saya renung-renungkan. Apa ini Tuhan? Oh iya. Jadi supaya saudara jangan kaget nanti, 2023 ini manusia sudah sama seperti kucing. Semua manis-manis saja. Tapi kotoran disembunyikan dalam debu. Manis semua. Manis. Mengaung juga ngeung. Manis. Tapi kotorannya sudah disembunyikan di dalam debu. Terus perbedaan antara anjing dan kucing. Kucing itu sebetulnya tidak kenal Tuhan-Nya. Tidak terlalu peduli dengan Tuhan-Nya. Tapi dia ingin diperdulikan. Beda dengan anjing. Seperti apapun kotornya anjing, dia masih tetap bisa mengabdi kepada Tuhan-Nya. Kucing tidak. Jadi nanti manis-manis semua dunia ini nanti. Nampaknya lautan dunia akan manis-manis. Tapi banyak kotoran nanti. Disembunyikan. Itulah suratku. Betapa rapunya kekristianan kalau hidup di luar Tuhan. Terlihat manis-manis. Tapi nanti banyak kotoran yang disembunyikan. Paham suratku? Puji Tuhan. Nah inilah suratku ya. Jangan kita seperti itu surah. Supaya jangan menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang mulia itu. Puji Tuhan. Ephesus 2 ayat 11. Ephesus 2. Lebih dalam kita melihat tentang kondisi bangsa kafir ketika masih di luar Tuhan. Ephesus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan Allah. Dipersatukan dalam Kristus Yesus. Karena itu ingatlah. Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Menurut daging. Menurut daging. Itu bangsa kafir. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Tulis saja. Bangsa kafir disebut juga bangsa yang tidak bersunat. Pertama-tama saya mau memberitahukan disini. Bahwasannya bangsa kafir disebut juga bangsa yang tidak bersunat. Istilah tidak bersunat. Istilah sekarang tidak bersunat. Sama dengan dosa belum ditanggalkan. Istilah sekarang dosa belum ditanggalkan. Selain itu. Bangsa kafir hidup. Titik dua. Setiap pertama tanpa Kristus. Tanpa Kristus sama dengan tanpa kepala. Kalau tubuh tanpa kepala. Akhirnya nanti tubuh menjadi liangnya serigala. Dan sarangnya burung. Serigala itu menunjuk kepada Nabi-Nabi palsu. Sedangkan burung itu menunjuk kepada antikris. Menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Kalau sudah menjadi liangnya serigala dan sudah menjadi sarangnya burung. Maka anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tubuh tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala. Itu mengerikan. Puji Tuhan. Tanpa kendali. Tanpa pimpinan. Akhirnya hidupnya tidak terkendali. Tabrak sana. Tabrak sini. Dapat dipaham. Serikum. Kemudian strip yang kedua. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak termasuk kewargaan Israel. Puji Tuhan. Yaakob berganti nama Israel. Amin. Yaakob berganti nama Israel. Kita bersyukur. Yaakob mendapatkan nama baru. Setelah hidup, baru. Itulah pergumulan yang luar biasa itu. Namanya berubah menjadi Israel. Andai saja Yaakob tidak berubah menjadi Israel. Kafir sudah pasti binasah. Dapat dipahami suratku? Di Tuhan. Sebab rumah Tuhan, gunung-gunung disebut rumah Allah Yaakob saja. Tetapi puji Tuhan. Yaakob berubah menjadi, berganti nama menjadi Israel. Artinya bangsa kafir. Akhirnya juga berhak mendapat bagian dalam keselamatan. Tetapi dahulu tidak termasuk kewargaan Israel. Dapat dipahami. Strip yang ketiga. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Strip yang ketiga. Tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Lima. Tanpa Allah di dalam dunia ini. Tanpa Allah di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Kalau menganggap bahwa Allah tidak ada, sama seperti orang fasik dalam Masmur Pasal 10. Dengan menaikkan batang hidungnya berkata Allah tidak ada. Allah itu tidak ada. Paham suratku? Orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut dan tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Kalau dia berpikir seperti itu, maka hidupnya tidak adil. Dia melakukan sebebas-bebasnya, sesuka hatinya. Apa saja yang dia sukai. Dia tidak adil. Paham suratku? Puji Tuhan. Nah inilah. Inilah keadaan bangsa kafir. Betapa lemahnya, tidak berdayanya, betapa rapungnya keadaan bangsa kafir. Sebelum mengenal Tuhan. Ujung-ujungnya binasa. Tanpa Allah dalam dunia, pasti binasalah. Dapat dipaham suratku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sampai disini bisa ya? Ya. Boleh kita lihat lagi. Tampilkanlah dulu 1 Korintus 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan alam. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, tanpa berpikir, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Yang pasti, sebelum mengenal Tuhan, dengan mudah, ditarik kepada berhala-berhala bisu. Dengan mudah, ditarik kepada berhala-berhala bisu. Ya Tuhan. Kita lihat dulu, 1 Samuel 15. Tapi yang pasti, bangsa kafir, sebelum mengenal Tuhan, dengan mudah, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan alam. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, dan korban sembelian, sama seperti mendengar suara Tuhan, sama seperti dengar-dengaran, sesungguhnya, mendengar-dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak, domba-domba jantan. Puji Tuhan. Ini pernyataan Samuel, Nabi Samuel kepada Saul. Puji Tuhan. Saul merasa sudah berjasa ketika membawa korban persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya melihat pernyataan itu, Samuel berkata, sesungguhnya, mendengar lebih baik daripada korban sembelian. Dengar-dengaran itu jauh lebih baik daripada korban sembelian. Kemudian memperhatikan jauh lebih baik daripada lemak, domba-domba jantan. Lemak, domba jantan. Itulah orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang senantiasa memuji-muji Tuhan, dengan sampai, bahkan sampai berlonjak-lonjak. Itu lemak. Orang yang memuji-muji Tuhan itu gambaran dari lemak. Jadi memperhatikan firman Tuhan, itu jauh lebih baik daripada memuji Tuhan. Tetapi tidak mau dengar firman. Tidak memperhatikan firman. Jadi kita datang bukan untuk membawa korban, bukan semata-mata, tidak hanya mempersembahkan lemak, tetapi jauh lebih daripada itu. Yakni memperhatikan firman. Amin, Surahku. Puji Tuhan. Tetapi, bangsa pendurhaka, tidak mau. Itu sebabnya mereka, pada akhirnya menyangkal bapak dan anak. Memerontak. Ayat 23. Lihatlah. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kemudian, kedegilan, kekerasan di hati. Sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ingat, Surah. Pendurhakaan. pemberontakan kepada salib di jual juta. Sama setara dengan dosa bertenung. dosa bertenung. Bertenung berarti mencari petunjuk dari arwah-arwah. Dari horoskop. Mencari petunjuk dari perdukunan atau perdatuan. Amin, Surah. Itu namanya bertenung. Jadi, berhala, pendurhakaan, setara dengan dosa bertenung. Bertenung itu mencari petunjuk dari horoskop, dari roh-roh lain. Dari perdukunan. Mencari ingin tahu di mana nanti. Masa depan. Tanya horoskop jodiak. Itu dosa pendurhakaan. Kemudian, kedegilan atau kekerasan di hati. Setara dengan dosa menyembah berhala dan terafim. Setara dengan menyembah berhala dan terafim. Itulah Surahku. Jadi, kedegilan, kekerasan di hati. Setara dengan penyembahan berhala dan menerikan terafim, arcak, patung. Itulah Surahku. Kekerasan di hati. Jadi, kekerasan di hati juga disebut dengan berhala. Itu juga berhala. Dapat dipaham Surahku. Itu juga berhala. Jadi, orang yang mudah diseret kepada berhala-berhala, keras hatinya. Apa bukti keras hatinya? Tidak mau mendengar firman Tuhan. Tidak mau memperhatikan firman Tuhan seperti Saul. Lebih suka menyembah berhala. Itu sebabnya, pada ayat 23 bagian B, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Lihatlah. maka Tuhan menolak Saul menjadi raja. Itulah Surahku. Jadi, orang yang mudah, orang bangsa kafir tadi mudah diseret kepada penyembahan berhala. Nah, ternyata itu, orang yang mudah diseret kepada penyembahan berhala, itu orang yang keras hati. Kalau saja dia tidak keras hati, pasti dia dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kalau saja dia tidak keras hati, pasti dia memperhatikan firman Tuhan. Menyimak dengan baik. Tapi ingin menunjukkan jasa tanpa dengar-dengaran. Itu tidak boleh ya. Hei imam-imam, jangan seperti membawa korban sembelian, korban bakaran, tapi tidak dengar-dengaran, tidak memperhatikan. Tidak ada artinya. Itu sama dengan orang yang keras hati. Orang keras hati biar dia apain juga, tidak mau. Itulah Surahku. Tapi ingat, karena Esau, Esau menolak firman Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Tuhan menolak dia jadi raja. Di Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah itu loh. Jadi betapa rapunya keadaan dari bangsa kafir di luar tuh, betapa rapunya kekristenan bila hidup di luar Tuhan. Jangan katanya, oh dia anak baik loh. Oh dia lima, enggak, enggak, enggak. Ukurannya bukan dari selayang pandang, bukan. Ukurannya firman Tuhan. Oh baik ya, baik dia. Hidup di luar Tuhan, eh baik loh. Enggak, enggak baik. Ukurannya firman Tuhan. Enggak ada yang baik, enggak ada yang baik, Enggak Tuhan baik. Ayo ya, berubah ya. Kembali kepada firman, back to Bible. Keranya dapat dipahami dengan baik. Amin suratku. Jadi, kedegilan atau kekerasan hati itu adalah penyembahan, mengapa berhala, menyembah berhala bangsa kafir. Karena keras hatinya, enggak mendengar, enggak memperhatikan firman. Jangan coba-coba, ingin menunjukkan jasa, tapi dengan cara tidak dengar-dengaran, enggak boleh. Enggak berkenan, enggak ada artinya. Biar engkau capek, berjuang, enggak ada artinya. Berapa banyak korbanmu, enggak ada artinya. Mendengar, memperhatikan, itu jauh lebih baik. Baik, baik. Paham suratku. Lihat ya, saya akan tunjukkan lebih dalam lagi. Wayu 13. Wayu 13, ayat 14, demikian firman Tuhan Allah. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Kemudian, Nabi Palsu itu menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka menerikan patung untuk menghormati binatang yang luka pedang, namun yang tetap hidup itu. Lihat ya, orang yang keras hati, lebih suka menghormati, lebih suka menghargai manusia, manusia durhaka, daripada menghormati Tuhan Yesus. Betul tidak? Orang yang keras hati, menerikan patung, menyembah berhala, lebih suka menghormati, lebih suka menghargai manusia durhaka, daripada menghormati Tuhan. lebih takut kepada pimpinan, lebih takut kepada pimpinan di tempat bekerja, daripada takut Tuhan. itu loh suratku. Kan jadi bodoh. Padahal sebetulnya pendidikannya tinggi. Tapi karena dia hidup di luar Tuhan, jadi bodoh. Itu loh suratku. Dapat dipahami suratku. Itu orang yang hidup dalam penyembahan berhala, keras hati. Mau dia apa yang tidak mau. Dia lebih suka menghormati manusia durhaka. Menghargai manusia durhaka yang tidak mengenal Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Daripada menghormati salib di juljuta. Yesus yang mati. Padahal itu kekayaan, kemuliaan bagi bangsa kafir. Kan jadi bodoh surat. Bukan jadi bodoh. Jadi bodoh bukan? Jadi bodoh bukan? Padahal pendidikannya tinggi. Jadi bodoh. Itu suratku. Dapat dipahami. Itu orang keras hati. Lebih suka menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Percayalah. Nah, saudara, betapa Tuhan itu sudah memberitahukan sebuah gambaran, sebuah potret yang sangat memalukan dari potret bangsa kafir. penuh dengan ketelanjangan. Penuh dengan ketelanjangan. Dan menjadi hina seperti debu tanah. Itu kekristianan kalau hidup di luar Tuhan. kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Nah, itu loh suratku. Sampai akhirnya ayat 15 orang yang keras hati menyembah antikris. Orang yang keras hati akhirnya berada pada penyembahan yang keliru. Yaitu menyembah antikris. Iba puncak penyembahan dari syaitan adalah perkara-perkara lahiria saja. Itu roh antikris, roh jual beli. Nah, jalan keluarnya supaya kita jangan binasa ya. Supaya bangsa kafir tidak binasa. Jalan keluarnya. Klose 4 tadi. Kita kembali untuk memperhatikannya. Memperhatikan klose pasal 4 ayat yang ketiga. Sampai di sini bisa dipahami suratku? Ya, itu loh ya. Jadi kita sudah melihat sebuah gambaran sebuah potret yang memalukan penuh ketelanjangan hina seperti debu tanah, bukan? Nah, ujungnya binasa. Karena upadu sama mau. Sekarang jalan keluarnya. Klose pasal yang keempat ayat 3 demikian firman Tuhan. Berdoa juga lah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Puji Tuhan. Tulis saja. Kita harus berdoa. Amen. Kita harus berdoa supaya Tuhan membuka pintu. Supaya Tuhan membuka pintu. Puji Tuhan. Yaitu pintu kemurahan dan ampunan dosanya. Ampunan dosa. Pengampunannya. Begitu saja. Kita harus berdoa supaya Tuhan senantiasa membuka pintu kepada kita. Yaitu pintu kemurahan dan pengampunannya. Pengampunannya oleh darah salib. Puji Tuhan. Ephesus 2 ayat 7. Tuhan kita berdoa supaya itu lewat pembukaan firman nanti Tuhan membuka pintu kemurahan ya saudara. Puji Tuhan. Mari kita baca Ephesus 2 ayat 7 dan 8 kembali. Sebab dalam dia dan oleh darah salib Kristus kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi singkat kata di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Berarti dosa yang banyak dosa yang bertimbun-timbun dosa yang hitam pekap diampuni oleh Tuhan. Amin suratku itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Itu kemurahan. Inilah pintu kemurahan itu. ini yang kita doakan selalu. Amin suratku lewat pembukaan firman nanti Tuhan membuka pintu yaitu kemurahan pengampunan dosa oleh darah salib. Nanti memuncak sampai kepada pintu kemurahan kemurahan akan memuncak sampai kepada pintu sorga. Kemurahan memuncak sampai kepada pintu sorga terbuka bagi kita. Amin suratku. Wahyu 3 ayat 7 saja. Wahyu 3 ayat 7 demikian firman Tuhan Allah. Kepada jemaat di Philadelphia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar. Yesus tampil sebagai untuk mengoreksi keadaan daripada sidang jemaat di Philadelphia tampil sebagai firman yang firman dari yang kudus dan yang benar. Kudus. Kalau hidup kudus aktivitasnya apa? Dalam kesuci itu kudus. Kalau benar aktivitasnya apa? Dalam kebe kebenaran. Kemudian Yesus juga memegang kunci Daud. Yesus tampil untuk memegang kunci Daud. Apabila dengan kunci itu yang membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itu lho suratku. Tulis saja suratku. Yesus memegang kunci Daud. Yesus memegang kunci Daud. Saudara anak kunci kaitannya tentu dengan pintu. Bukan begitu suratku. Kunci kaitannya dengan pintu. Fungsinya untuk masuk dan keluar. Fungsi pintu untuk masuk dan keluar. Begitu kan suratku. Kunci anak kunci kaitannya dengan pintu. fungsi pintu supaya kita masuk dan keluar. Paham suratku? Puji Tuhan. Jadi sekali lagi anak kunci kaitannya dengan pintu rumah. Fungsinya untuk masuk dan keluar. Tetapi nah ini tetapi pintu surga fungsinya hanya satu. Yaitu supaya bangsa Israel dan kafir masuk kelak dalam kerajaan surga dan tidak akan keluar lagi dari sana. Itu saja. Masuk bukan untuk keluar. itu fungsi pintu surga. Dapat dipaham suratku. Tetapi untuk pintu surga ini Tuhan sudah Yesus memegang kunci dah. Kunci daud. Supaya kita oleh kemurahannya pintu surga terbuka biarlah kiranya kita memperhatikan kunci daud ini. Supaya pintu surga terbuka bagi kita maka kita harus melihat kunci daud. paham surga dapat dipaham surga ya begitu ya jadi kita harus memperhatikan kunci daud. Puji Tuhan. Jadi saudara kalau Tuhan membuka pintu kerajaan surga bagi kita itu berarti pintu kerajaan maut ditutup bagi kita. karena pintu surga fungsinya hanya satu supaya kelak bukan hanya Israel tapi bangsa kafir layak masuk melalui pintu kerajaan surga dan berada dalam kerajaan surga dan kalau kita masuk melalui pintu kerajaan surga tentu saja pintu kerajaan maut tertutup bagi kita karena kalau kita masuk bukan untuk keluar lagi itu kunci daud surga ini ini harus kita pelajari surga pintu kemurahan dari kunci daud ini harus kita perhatikan kita pelajari surga saudara perlu untuk diketahui daud itu adalah seorang raja di Tuhan dia selalu dalam peperangan kalau kita lihat di dalam Samuel berperang lagi berperang lagi berperang lagi selama hidupnya dia selalu dalam peperangan dalam dua Samuel amin surga berperang lagi berperang lagi terjadi lagi peperangan itu kata sandinya terjadi lagi peperangan terjadi lagi kata peperangan puji Tuhan itu adalah daud amin surga daud adalah seorang raja puji dia selalu menang dalam setiap peperangan ini loh ya 2 Samuel 21 ketika terjadi lagi peperangan antara orang filistin dan orang israel maka berangkatlah daud bersama-sama dengan orang-orang yang lalu berperang melawan orang filistin sampai daud menjadi letih lesu ayat 16 ayat 17 terjadi peperangan coba ayat sebelumnya dan terjadi lagi pertempuran melawan orang jadi begitu selama daud menjadi raja dia selalu dalam peperangan dia selalu berada di medan peperangan paham ya suratku daud adalah seorang raja dia selalu menang dalam setiap peperangan dia juga menang atas raksasa goliat daging besar dalam 2 Samuel 21 ayat 19 dan terjadi lagi pertempuran melawan orang jadi terjadi lagi peperangan ayat berikutnya terjadi lagi peperangan terjadi lagi peperangan terus menerus termasuk dia mengalahkan ayat 19 termasuk dia ayat 19 termasuk dia mengalahkan raksasa goliat daging besar termasuk mengalahkan goliat raksasa besar daging besar raksasa besar daging besar goliat raksasa besar daging besar paham suratku nah pertanyaannya surat dimana letak kunci kemenangan daud atas goliat dimana letak kunci kemenangan daud atas goliat jawabnya jawabnya tergembala dengan baik dan benar dalam sebuah penggembalaan sesuai dengan pengakuan daud di dalam masmur pasal 23 itu masmur daud terbesar salah satu masmur daud terbesar adalah masmur 23 nyanyian terbesar daud masmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan tidak ada kurang apa-apa tidak ada kelemahan apa-apa tidak berada dalam kelemahan tidak berkekurangan tidak ada tidak berada dalam tidak berkelemahan itu kalau tergembala tidak berkelemahan tidak kekurangan tidak berkelemahan itu kunci daud suratku itu kunci kemenangan terhadap daging besar goliat raksasa besar gambaran dari daging musuh dalam selimut kiranya dapat dipahami dengan baik jadi daging itu musuh dalam selimut itu goliat raksasa besar paham suratku dapat dipahami suratku nah itu itu loh suratku ini kunci kemenangan tergembala tidak kekurangan tidak ada lagi kelemahan tidak berada dalam kelemahan tidak ada kelemahan tidak berada dalam kelemahan juga kiranya dapat dipahami dengan baik lihat ya 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 40 ayat 40 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 43 40 dulu lihat perkelahian Daud dengan goliat lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya demikianlah ia mendekati orang Filistin itu orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisanya ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud yang kecil itu serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok perasnya kemudian ayat 43 orang Filistin itu berkata kepada Daud anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud serang menghadapi Gulian Daud tampil dia menampilkan dirinya sebagai seorang gembala dan kehidupan yang sudah digembalakan buktinya ada di tangannya tongkat gembala puji Tuhan nah karena dia membawa tongkat gembala raksasa Gulian berkata anjingkah aku puji Tuhan jadi bangsa kafir seharusnya mengenal tongkat penggembalaan untuk bangsa kafir ketika murid-murid menunjukkan dua pedang Yesus berkata sudah cukup dengan korban Kristus saja amin serikum dengan korban Kristus jadi untuk bangsa kafir perlu untuk dihadapi dengan penggembalaan saja makanya dia sadar anjingkah aku bangsa kafir selalu mengulangi kesalahan yang sama perlu untuk digembalakan tongkat gembala nah sebab itu ayat 44 perhatikan baik-baik sampai 45 pulang orang Filistin itu berkata kepada Daud hadapilah aku maka aku akan memberikan daging dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Daud berkata begitu tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu yang kau tantang itu puji Tuhan jadi tulis saja surku Daud datang menghadapi Goliat bukan dengan tombak bukan dengan lembing bukan dengan pedang tetapi oleh nama Tuhan semesta alam dia adalah gembala agung bukan dengan keperkasaan tetapi mengandalkan Tuhan semesta alam siapakah dia dia gembala agung yang telah menggembalakan kita sampai sejauh ini bukan begitu itu saudara lalu 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 14 perhatikan baik-baik ini ya Daud tiba di medan pertempuran tapi sebelum tiba lihatlah ayat 12 sampai 14 Daud adalah seorang dari seorang dari Efratah Bethlehem Efratah dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai anak Isai Isai mempunyai delapan anak laki-laki pada saman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya ketiga anak Isai yang besar besar telah pergi berperang mengikuti Saul nama ketiga anaknya yang pergi berperang mengikuti Saul ialah yang gagal perkasa itu ialah secara manusiawi satu anak pertama Eliab anak sulung anak yang kedua ialah Abinadab anak yang ketiga adalah Syama Daud lah yang bungsu jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul pergi mengikuti Saul ayat 15 tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem lihat ya perbedaan antara tiga ketiga kakak Daud yang terbesar itulah Eliab Abinadab dan Sama mereka selalu mengikuti Saul selalu mengikuti Saul puji Tuhan selalu mengikuti Saul berperang tetapi Daud selalu pulang dari Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem artinya sesibuk-sibuk apapun kita ada di dunia ini kita harus kembali ke kandang pengembalaan kita supaya hidupan kita tetap tergembala dengan baik sesibuk-sibuk apapun sibuk yang kuliah dan sibuk kembali ke kandang pengembalaan yang bekerja sibuk dengan urusan dunia kembali ke pengembalaan ini lo letak kunci kemenangan nanti supaya kita mendapat kemurahan sampai pintu surga puncak kemurahan pintu surga terbuka bagi kita harus tergembala dengan baik sesibuk-sibuk apapun kembali jangan main pusat lagi ya belum ibadah sudah main pusat jangan lagi dosa kita kepada Tuhan begitu caranya entah pun nangis nanti kita di Tuhan Tuhan sesibuk-sibuk apapun kita harus kembali kepada pengembalaan Amin Puji Tuhan terlalu sibuk kita hidup sehari-hari kalau ada waktu perhatikan pekerjaan Tuhan jadi sesibuk-sibuk apapun harus kembali kepada pengembalaan jangan merasa hebat jangan merasa sudah terpelihara karena berkat gaji yang ada jangan harus kembali jangan engkau merasa lebih berubah lebih mulia ibadah dan salib di tengah ibadah engkau merasa kecil tidak layak di situ sebaliknya nanti engkau dihinakan di dalam neraka sana hati-hati suratku ya paham suratku tambah diberkati tambah ilmu padi tambah rendah hati tambah berisi dengan kemuraan rendah hati menunduk kepada Tuhan jangan merasa lebih besar dan ibadah jadi kecil paham suratku jangan biarkan hati pikiranmu dipelinter oleh setan penguasa kerajaan angkasa kembali ke penggembala sesibuk-sibuk apapun kembali ke penggembala ini firman yang benar jangan bertahan seperti kakak daud yang tertua terus ikuti saw kiranya dapat dipaham ya ayat 31 32 demikian firman Tuhan alam jadi kuncinya letak kemenangan itu kuncinya tergem ini tergembala berarti intinya daud benar-benar tergem dan pengakuan itu ditulis dalam masmur 23 tidak terdapat kelemahan dan tidak berkelemahan ada kekuatan kalau tergembala perhatikan selanjutnya 1 Samuel 17 ayat 31-32 demikian firman Tuhan berkatalah daud kepada sahur janganlah seseorang menjadi tawar hati karena reksasa goliat kemudian hambamu ini akan pergi melawan orang filistin itu tetapi Saul berkata kepada daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda sedang sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit serah disini kita melihat daud memiliki satu keyakinan yang teguh buktinya apa tidak tawar hati menghadapi raksasa goliat kenapa dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi karena diawali dengan satu kehidupan yang sudah tergembala dengan sungguh-sungguh seperti apapun besarnya raksasa goliat daging besar tidak tawar hati kalau tergembala tidak tawar hati seperti apapun musuh merintangi menjadi penghalang menjadi tantangan tidak akan tawar hati kalau tergembala dengan sungguh-sungguh dahulu saya orang yang mudah tawar hati mudah terpengaruh mudah goyah tidak punya penderian yang kuat tetapi setelah terpanggil dan menjadi hamba Tuhan dan belajar terus tergembala di hadapan Tuhan gembala harus tergembala Daud gembala tapi tergembala juga di hadapan Tuhan dia tidak tawar hati sekalipun musuh di depan sekalipun musuh besar raksasa goliat tidak tawar hati sementara di pemandangan Saul Daud bukan siapa-siapa Daud bukan siapa-siapa sebab dia masih mudah kemerah-merahan dan selain mudah dia menganggap bahwa Daud tidak mempunyai kekuatan padahal ingat kalau tergembala takkan keku tidak ada kelemahan dan tidak berkelemahan berarti kuat ini loh pandangan dunia dengan pandangan kehidupan yang tergembala beda pandangan itu itu sebabnya Saul membesar-besarkan pengalaman goliat harusnya harusnya kita ini membesarkan pengalaman di dalam penggembalaan bukan pengalaman dunia yang dibesar-besarkan tapi Saul membesarkan pengalaman dunia itu yang dia jadikan sebagai tolak ukur sehingga dia berani berkata kau tidak dapat melawan dia dapat dipahami suruhku dapat dipahami ya itu loh suruhku nah tetapi lihatlah ini kunci kemenangan tetapi Daud berkata ayat 34 tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya biasa jadi gembala harus tergembala biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang atau menerkam sampai disitu saja ayat 34 bagian tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah biasa mengembalakan kambing domba ayahnya jadi gembala harus tergembala apalagi kawanan sidang jemaat harus menjadi satu kawanan domba dalam satu penggembalaan tergembala dengan suhu-suhu nanti pengalaman di dalam penggembalaan itu yang harus kita ceritakan di luar sana itu yang kita bawa untuk menghadapi raksasa raksasa puji Tuhan kalau anak-anak Tuhan orang Kristen memiliki pengetahuan puji Tuhan kalau orang Kristen menjadi seorang cendikiawan puji Tuhan kalau seorang anak Tuhan mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ini tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi raksasa besar goliat raksasa besar tidak cukup untuk mampu menghadapi musuh dalam selimut harus tergembala pengalaman tergembala disampaikan ceritakan inventarisir inventaris disirkan inventarisir disampaikan itu pengalaman tergembala itu yang harus kita bawa keluar maka dia tidak tawar hati saudaraku dapat dipaham misurku puji Tuhan ini saudara nah maka sesudah itu ini pengalaman tergembala apabila datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya maka aku mengejarnya menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menanggak janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya ini loh pengalaman tergembala satu kali nanti musuh menghadang di depan maka itu diceritakan di dalam masmur daud terbesar 23 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya satu kali nanti raksasa besar menghadang di depan manakala antikris menjadi raja mereka akan memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kekuasaannya dengan kekerasan pada saat itulah disebut lembah kekelaman tetapi sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman tidak takut bahaya bahaya dari singa bahaya dari beruang bahaya dari macan tutul kombinasi dari tiga jenis binatang yang keluar dari dalam laut jadi pengalaman dalam tergembala ini kekuatan kita tidak mungkin orang bisa berkemenangan terhadap raksasa goliat daging besar saat menghadang kalau ia tidak tergembala saya tidak yakin ia bisa menempusi segala perkara yang menghadang di depan saya tidak yakin saya hanya yakin kepada Tuhan Yesus gembala agung kita semua harus tergembala pengalaman dalam tergembala diinventarisir dinyatakan di luar sana kita berkemenangan satu kali kita akan menghadapi lembah kekelaman tapi kita tidak ketika kita berjalan lembah kekelaman tidak takut bahaya percaya saja ini loh kunci kemenangan itu ini kunci daud kunci kemenangan itu loh suruhku dapat dipahami suruhku tergembalalah dengan sungguh tergembalalah dengan sungguh puji Tuhan ayat 39 ada lagi jadi itu ya jadi kunci daud yang pertama tergembala dan pengalaman tergembala itu yang menjadi kekuatan kita yang kedua lihat 39 lalu ayat 38 dulu lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada daud ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jira kepadanya lalu daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya kemudian ia beriktiar berjalan sebab belum pernah dicobanya maka berkatalah daud kepada Saul aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya kemudian ia mengembalikannya saudara ingat bagian yang kedua ini yang saya mau sampaikan pertama-tama kita harus ingat pernyataan daripada daud aku datang menghadapi engkau dengan bukan dengan kak lembing bukan dengan pedang bukan dengan tombak tetapi dengan nama Tuhan semesta alam maka perisainya bukan lagi perisai dari saudaraku bukan lagi dengan ketopong tembaga di kepala kemudian bukan lagi dengan baju jira lebih daripada itu Tuhan alam semesta alam itu yang diandalkan kemudian bagian yang kedua ini berikutnya adalah 38-39 ini bagian kedua dan yang bagian berikutnya dari bagian kedua ini ingat jubah Saul tidak sama dengan jubah daud apapun yang dipercayakan oleh Tuhan gunakanlah itu dengan sesuai dengan maunya Tuhan apa yang menjadi bagian dari Saul itu bagian Saul tapi apa yang menjadi bagian kita itu bagian kita kalau kita mau dipakai sesuai dengan pemakaian Tuhan berarti pertama-tama yang dibutuhkan adalah kerendahan dihak kesederhah jangan ingin menjadi raja kalau masih tergembala daud masih gembala walaupun sudah diurapi jangan inginkan kedudukan itu jangan inginkan bagian orang lain bagian kita dari Tuhan itu yang kita olah dibutuhkan kesederhanaan di dalam pemakaian Tuhan dibutuhkan kesederhanaan dibutuhkan kerendahan di hati kita tidak bisa memakai apa yang dipakai oleh Saul Daud tidak bisa memakai apa yang dipakai Saul tapi Tuhan memakai Daud dengan sebagaimana apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dalam diri Daud Daud masih gembala dia tidak mau menginginkan kedudukan Saul sebagai raja kalau bukan waktunya tapi ingat kerendahan di hati kesederhanaan mendahului mendahului kehormatan kerendahan di hati kesederhanaan ini perlu Tuhan pasti pakai kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita bukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada orang lain lihatlah seorang raja menganggap kecil gembala tapi tidak peduli Daud tidak peduli dia tetap rendah hati dia tetap sederhana sehingga dipakai oleh Tuhan inilah kunci Daud kunci kemenangan terhadap go dia luar biasa maka kita berdoa supaya Tuhan terus pakai seorang hamba Tuhan gembala sidang untuk menyatakan rahasia kehendaknya maka pada saat diberitakan pintu kemurahan terbuka bagi kita sekaliannya sampai kepada pintu surga dibuka oleh Tuhan kepada kita percayalah kalau kita tergembalah Tuhan peliharakan kehidupan kita masing-masing Tuhan memberkati bawa dirimu rendah di kaki salib rubah cara berpikir yang lama merasa lebih mulia daripada ibadah mari kita tersungkur di kaki salib haleluyah 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 dia dia ubahku haleluyah ubah ya tergembalah susu tinggikan korban tergembalah susu haleluyah semakin mulia tersalut semakin mulia meng 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 diperlukan kerendahan di hati dengan kesederhanaan memancarkan kasihnya memancarkan kasihnya memancarkan kasihnya yang ini mudah dihormatku haleluyah dihormatku dihormatku po Şim cara berpikir dan berpikir, 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 berpikir. Menjadi rohani Menjadi serupa Dekat ujungnya Memancarkan Memancarkan kasihnya Dia ubahku Berubahlah Haleluya Dia ubahku Ubahku Dari nasa Menjadi rohani Menjadi serupa Dekat ujungnya Memancarkan Memancarkan Kasihnya Musik berlahan-lahan Kita perlu berdoa Supaya seorang hamba Tuhan Teristimewa gembala sidang Hamba Tuhan yang menerima jabatan gembala Supaya dipakai Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan Terkhusus menyatakan rahasia kehendak Allah yang tersembunyi dari abad ke abad Karena itu adalah kekayaan dan kemuliaan Sama dengan menerima berkat rohani yang ada di dalam surga Karena Kristus Yesus adalah berkat di dalam dirinya ada berkat rohani Dari dia kita menerima berkat rohani Dialah kekayaan kemuliaan bangsa kafir Apa jadinya bangsa kafir di luar Tuhan Apa jadinya orang Kristen di luar Tuhan Jangan anggap lagi dirimu lebih mulia dari ibadah ini Merasa hina ibadah ini engkau lebih mulia dari salib di jual juta Itu pemikiran yang keliru Justru kita harus tergembala Ketika kita sungguh-sungguh tergembala Domba tergembala Pengalaman itulah yang engkau bawa Untuk menghadapi golian raksasa besar Tidak mungkin engkau bisa melawan Satu kali setan Tritunggal anti kris Menghadanglah kamu Engkau bisa lewati dengan kekuatanmu Tanpa tergembala Kita bisa mengalahkan kombinasi dari tiga jenis binatang Manakala kita tergembala dengan sungguh-sungguh Jangan lagi kecilkan pengembalaan ini Sesibu-sibu apapun engkau di dunia ini Kembali ke gembalaan Kandang pengembalaan Cepat-cepat Mari kita akan Gembala manis Gembala Gembala manis Selalu Turu Ambil Dengar-dengaran Tak pernah do Banyak Ditinggalkannya Dalam lembah Dalam lembah Atas gunung Dalam lembah Di atas gunung Jesu Janis Selalu Gembala Gembala manis Ayo domba-domba Yang merasa diri domba Nyanyikan Angkat bunyi sungguh-sungguh Selalu Selalu Dudu Miliki rodo Bater gembala Tak pernah Dumpanya Ditinggalkannya Dalam lembah Dalam lembah Atas gunung Sambil berkaca Betapa hitam pekatnya Betapa banyaknya dosa pelanggaran bangsa kafir Lihatlah gambar potret itu Sekali lagi Angkat dua tangan Haleluya Haleluya Dumpa Lama Selalu Takkan kekurangan Tidak ada kelemahan Angkat Dumpanya Ditinggalkan Dumpa Tidak ada kelemahan rupa miliki kunci daud miliki kunci daud supaya pintu keburahan sampai pintu sorga terbuka yang merasa hina pegembalaan merasa kecil pegembalaan karena dagingmu merasa besar justru daging goliar raksasamu itu lawa harus tergembala supaya kau bisa mengalahkan raksasa goliar dagingmu musuh dalam selimut itu enggak bisa kau lawan dagingmu kalau kau tidak tergembala Tuhan sudah beri sarana untuk memberi kemenangan bagimu Tuhan beri kunci daud kunci kemenangan kunci yang mampu membuka pintu sorga bagimu kalau kita sudah masuk tidak untuk keluar dan binasa Ayo terus naikkan doamu supaya dimampukan dalam pemberitaan firman Allah terkhusus tentang rahasia keendaknya Alhamdulillah 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 sesibuk-sibuk apapun engkau di dunia ini hidupi firman kembali kepada pengembalaan takutlah kepada firman supaya kau bisa melawan kau lihat raksasa itu dagingmu itu Dengar-dengaran kepada suara gembala Dengar-dengaran hai domba-domba terhadap suara gembala Tuhan dah berkenal kepada korban sembelian Tuhan lebih suka dengar-dengaran Tuhan lebih suka kita memperhatikan Jangan keras hati Jangan engkau takut manusia tapi tidak hormat kepada Tuhan Malam ini Ampuni aku kesalahanmu Kalau itu kesalahan Kalau engkau hanya takut manusia minta ampun kepada Tuhan Kenapa engkau takut manusia Karena engkau sudah mendirikan padung Engkau sudah menyembah berhala Engkau lemah terhadap berhala itu Dan engkau keras hati kepada Tuhan Menyerah jangan keras hati Supaya engkau jatuh Jangan engkau takut manusia tidak takut Tuhan Jangan keras hati kepada 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 Tuhan alam 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 type o ter jeste kay b is Tuhan, engkau lah gembalah aku, engkau yang bergembalakan kami Tuhan, entah apa jadinya kami di luar engkau. Terima kasih dengan pintu kemurahan, terima kasih pintu sorga terbuka. Oh, alalu, 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 alalu. Alalu, air mata kami engkau tambung di kirbat hatimu Tuhan, sengsara kami dalam menyangkal diri Mikul Salih, engkau yang menghitung-hitung. Alalu, alalu, setiap satu sengsara, satu anak tangga, satu sengsara, satu anak tangga, ujungnya di langit. Alalu, 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 alalu. Alalu, 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 alalu. Ampuni kami masih mengecilkan penggembalaan Tuhan, mengecilkan gembala agung, membesar-besarkan yang lahiriah. Alalu, 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 alalu. Ampuni kebodohan-kebodohan kami Tuhan. Ampuni kebodohan ini Tuhan. Jangan biarkan terlanjur-lanjur Tuhan. Alalu, 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 alalu. Alalu, 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 alalu. Alalu, alalu, alalu. Mari kita akan pujihan. Alalu, alalu. Ajar. Ajar kami, Bapak. Alalu. Atas rencana-rencana. Alalu. Mari ajarku mengerti segala rencana. Alalu. Besarlo. Alalu. Alalu. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah. Ajar ku berserah. Hanya ku berserah. Hanya padamu. Hanya padamu. Bimbing. Bimbinglah jalanku. Bimbinglah jalanku. Dalam terang firmanmu. Bimbinglah jalanku. Dalam terang firmanmu. Ajar ku berserah. Ajar ku berharap. Ajar ku berharap. Hanya padamu. Hanya padamu. Hanya padamu. Bapakku ajar. Alalu. Bapakku. Angkat dua tangan. Alalu. Ajar ku berserah. Jangan ku. Tuhanku heran perbuatanmu. Tuhan ku Heran perbuatan ku Heran perbuatan ku Engkau sanggup Haleluya Engkau sanggup Mengajak Segala yang Tunggu 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 Bapak Harun berdoa Ketaku Berjadilah Sebuah penyempat Turunkan tangan Haleluya Buatkah rendah hati Biar kami rendah hati Hidup sederhana Haleluya 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 Mengandalkan Pengembalaan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Ya Yesus Sama bersyukur Malam Engkau lah yang Maha tau Atas keberadaan kami Engkau lah yang Menili keberadaan kami Engkau tau Tuhan Sampai sejauh mana Terima kasih Terima kasih Tuhan Semua membuka Raja Malam hari ini Tuhan mengoreksi Hamba Terima kasih Tuhan Tuhan Yang malam Sukur-sukur Terkembala Baik batin Baik batin Bajad Bani Tuhan Yang malam Raja Yang malam Raja Terima kasih Tuhan Terima kasih Hamba Bersyukur Malam hari ini Sampai sejauh Ini Tuhan Walaupun Perbuatan dosa Hamba Di mana-mana Namun Tuhan Tentiasa Setia Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Memukaan Raja Namun Yang kau Nyatakan Terima kasih Tuhan Sehingga kami Menerima Berkat Berkat Tuhan 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 Berkat Berkat Tuhan Berkat Kami Kami Bangsa Kapir Siapa Tuhan Jikalau Kami Tidak Tergembar Jikalau Bukan Tuhan Kau Lihat Tuhan Kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Kami Tidak Mengerti Dalam hari ini Tuhan Kemenangan Atas segala Dosa Kami Tidak Berkelemahan Dan tidak Ada dalam Kelemahan Hanya satu Kuncinya Tuhan Biarlah Kehidupan Kami Sungguh Sungguh Tergembarlah Tuhan Tergembarlah Sejarah Sebagai Maupun Prohati Kami Biarlah Tuhan Sehingga Benar-benar Engkau Yang menjadi Pembela Bagi Kami Engkau Yang menjadi Kepatan Kami Berisai Kami Tidak Lagi Yang Lain-lain Tuhan Terima kasih Bapak Apa Bersyukur Malam Hari Ini Tuhan Dan Biarlah Tuhan Sesibu Apapun Kami Di luar Tuhan Kami Senantiasa Harus Kembali Kegandang Pengembalaan Ini Tuhan Bahkan Tuhan Kami Mempergunakan Apa Yang Tuhan Percayakan Bagi Kami Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Dengan Segala Kesederhanaan Kami Yang Langsung Nyata Dalam Hidup Kami Secara Hujur Sambang Tuhan Terima kasih Tuhan Bagai Terus Tuhan Bapak Gembala Kami Dan Membukakan Rahasia Firman Mu Dan Memberitakan Tuhan Rahasia Yang Besar Itu Itulah Tentang Kristus Tuhan Dan Membukan Kami Tuhan Seluruh Sidang Jemaat Membawa Pengalaman Tergembala Ini Keluaran Sana Tuhan Dan Menjadi Kekuatan Kami Tuhan Untuk Menghadapi Musuh Bahkan Masa Adi Antikris Nanti Ya Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kekuatan Firman Dalam Lodang Daging Tuki Di hati Kami Biar Rukudus Lebih Jauh Lagi Memberi Pengerti Penjelasan Rukudus Bantu Kami Memperhatikan Firman Setiap Setiap Perkataan Tidak Tidak Kembali Dengan Sia Sia Malingkat Telah Berhasil Apa Saja Kau Suruh Kehendaki Dalam Setiap Kehidupan Kami Sekalian Terpujilah Tuhan Engkau Yang Menghapus Air Mata Menjadikan Segala Sesuatu Baru Yang Lama Sudah Berlalu Terima Kasih Engkau Tidak Mungkin Mendustai Kami Ketika Engkau Ajar Kami Tergembalah Tetapi Kami Akan Tertipu Oleh Pemikiran Ini Kalau Kami Tidak Tergembalah Karena Kami Tidak Ada Kekuatan Menghadapi Apapun Tuhan Kami Hanyalah Seorang Pecundang Kalau Kami Di Luar Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Berucap Syukur Haleluya Amen Kita Belajar Mengucap Syukur Kepada Tuhan Kita Angkat Pujian Ujian Persembahan Dari Kabar Mempelai Kedung PPT No. 34 Kedung PPT 34 Pujian Terima kasih. 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 Terima kasih.